Yoriranti dua terdakwa dugaan dana piktif dana desa air telur, sungai penuh menjalani sinder eksepsi di persidangan tipikor pengadilan Negeri Cambi. Melalui kuasa hukumnya, Arba In dan Resi Pernandes menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwa. Kamis 16 Desember 2021, siang hari di persidangan tipikor pengadilan Negeri Cambi, Arba In dan Resi Pernandes melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi. Keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Dalam eksepsi tersebut, diantaranya meminta agar tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, meminta pembebasan dari tahanan, memulihkan hakkan martabat yang membaik terdakwa serta membebankan biaya pekaru kepada negara. Dalam keterangan tim kuasa hukum terdakwa, Oma, Irama dan Idris Menutoka, kelayanya keberatan dan meminta dakwaan jaksa penonton umum ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh hakim. Dengan alasan surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Tentukan tanggapan atau keberatan untuk yang berbentuk eksepsi. Jadi pokoknya, pokok eksepsinya kami untuk dimohon, kami memohonkan kepada menjelis hakim untuk membatalkan surat dakwaan surat dakwaan itu intinya. Masalah suktansi dari eksepsi mungkin suktansi nanti diperbesidana selanjutnya nanti. Kapan? Kita melihat untuk baru dinyatakan itu korupsi, itu ada perhitungan budaya negara yang pasti. Kita melihat bahwa budaya negara ini ada yang pasti dihitungkan. Berdasarkan tabel rekabutasi yang telah diberikan oleh jaksa penonton umum, itu kan dapat perbedaan antara perhitungan dengan apa yang diodakannya. Sebelumnya, kedua tersangkau Arbain selaku mantan Kades 2012 hingga 2018 dan resim mantan Sekdes 2015 hingga 2020 desa Air Teluk. Dalam penggunaan anggaran dana desa tahun 2017 hingga 2018, penyedia kejari sungai penuh telah menemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggarannya, di mana keduanya telah melakukan pembelian tanah untuk pembangunan gedung seni dan budaya. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasso tanggal 21 Desember 2021 dengan agenda tangkapan dari jaksa penonton umum.